Jangan asal panggil setan adalah kalimat yang cocok untuk menggambarkan film horor Perancis satu ini. Kandisha, film horor Perancis yang disutradari oleh Bustilo dan Maury ini bercerita tentang hantu urban legend yang berasal dari Maroko. Kandisha itu sendiri adalah sosok hantu wanita yang gemar menggoda laki-laki untuk dibunuh dengan keji. Kandisha menjadi semakin menakutkan ketika rencana balas dendamnya meluas dan meminta lebih banyak korban lagi. Bagaimana seluk beluk makhluk legenda Maroko ini? Berikut ceritanya. Di sebuah kafe, Binto asyik berbincang dengan teman-temannya sesama orang Brazil. Ia mendapatkan pesan dari Murjana, teman Arabnya yang mengabarkan jika pekerjaannya akan selesai 10 menit lagi. Sembari menunggu Murjana, Binto menghabiskan makanan yang sudah ia pesan. Farid masuk ke dalam kafe itu. Ia berpesan pada Binto untuk menyampaikan salamnya pada Amelia, mantan kekasih Farid. Tampaknya Farid susah move on dari Amelia. Tanpa berkata apapun, Binto pergi ke rumah sakit untuk menemui Murjana yang bekerja di sana. Dengan gaya ala anak-anak rebel remaja, Binto berhenti di depan dinding kosong dan melakukan vandalisme. Polisi yang memergokinya pun memberikan nasihat halus padanya dan menyuruh Binto untuk berhenti melakukan vandalisme. Dengan angku, Binto meninggalkan polisi itu dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah sakit, Binto masih harus menunggu Murjana untuk membantu proses operasi malam itu. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Murjana harus bekerja keras untuk membiayai sekolah dan keperluan pribadinya. Setelah bercerita, Murjana segera menghubungi teman Perancisnya bernama Amelia. Karena hari itu adalah weekend, mereka bertiga berencana untuk menghabiskan malam bersama. Amelia terlihat menikmati puntung rokoknya. Setelah mendapatkan telepon dari Murjana, ia segera keluar dari kamar dan berpamitan dengan ayahnya. Sebagai ayah, pria itu memarahi Amelia yang diam-diam merokok di kamarnya. Ibu Amelia tampaknya lebih longgar untuk hal seperti itu dan membiarkan Amelia mengekspresikan jiwa remajanya. Segera, Amelia berjalan menyusuri kota menuju ke gedung terbengkelai yang sudah direncanakan untuk dihancurkan oleh pemerintah setempat. Di dalam gedung, Amelia menyembunyikan cat piloks untuk menyalurkan hobi vandalismenya. Murjana menyusul Amelia untuk mengambil beberapa cat piloks. Segera, mereka bergabung dengan binto yang asik berjuget sambil makan snack. Tanpa basa-basi, Amelia dan Murjana langsung melanjutkan gambar yang telah mereka buat selama beberapa hari. Hingga akhirnya, gambar itu pun selesai dilukis. Mereka melukis wajah orang tua Murjana untuk memberinya semangat dalam menjalani hidup yang berat. BEM Ya, BEM adalah nama geng mereka bertiga yang merupakan singkatan dari binto Amelia dan Murjana. Bersiap untuk pulang, Amelia tidak sengaja melihat sebuah nama di dinding yang terkelupas. Dia memanggil kedua temannya itu untuk memberitahukan apa yang dia lihat itu. Murjana langsung mengetahui siapa sosok dibalik nama itu. Ia kemudian menjelaskan secara singkat tentang asal-usul Kandisha. Aicha Kandisha merupakan sosok hantu wanita yang melegenda dari rakyat Maroko. Semasa hidupnya, Kandisha adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya saat bekerja sebagai tentara. Karena bales dendam kepada para penjajah Portugis yang telah membunuh suaminya, ia pun menggunakan kecantikannya untuk merayu musuhnya sebelum akhirnya membunuh mereka. Kandisha hanya berhasil membunuh enam orang penjajah sebelum akhirnya dia ditangkap dan dibunuh dengan tragis oleh para tentara Portugis. Dalam legenda Maroko, Kandisha membuat perjanjian dengan iblis agar rohnya bisa bangkit kembali untuk membalaskan dendamnya yang belum tuntas. Murjana mengatakan jika cara memanggil roh Kandisha tidaklah sulit. Cukup menggunakan pentagram, yaitu lambang bintang yang sering digunakan untuk memanggil arwah, maka Kandisha akan datang setelah disebut namanya sebanyak lima kali. Binto tak mempercayai apa yang Murjana ceritakan. Dia mengambil kaca untuk memanggil roh Kandisha tapi tidak terjadi apapun. Mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Di jalan pulang, mereka bertemu dengan Abel, kakak dari Murjana yang baru saja pulang dari gym. Ketiga, sahabatnya itu berpisah dengan Amelia yang mengantar Binto dan Murjana pulang bersama dengan kakaknya. Setelah mengantar Binto, Amelia pun pulang sendiri menuju ke rumahnya. Saat dalam perjalanan pulang, Amelia diikuti oleh mantan kekasihnya dan menghadang jalannya untuk mengajaknya berbicara. Sang mantan meminta untuk kembali menjalin hubungan seperti dulu lagi. Namun, Amelia menolak keras permintaan Farid dengan alasan sudah tidak mencintainya lagi. Dikuasai amarah, Farid langsung memukul Amelia sampai pingsan dan membawanya ke sebuah tempat. Saat Amelia tersadar, Farid berniat memperkosanya. Amelia langsung memukul wajah Farid dan menggigit bibir Farid. Melihat Farid tengah kesakitan, Amelia pergi melarikan diri. Sesampainya di rumah, Amelia menenangkan dirinya di dalam kamar mandi. Seketika itu, muncul perasaan benci sekaligus marah atas perlakuan Farid kepadanya. Kebencian itu membuatnya ingin membalas segala perbuatan buruk mantan kekasihnya itu. Menggunakan darah yang mengalir dari hidungnya, dia pun membuat pentagram sembari mengucapkan nama Aicha Kandisa berulang kali. Di tempat lain, Farid masih merenungi nasibnya yang amat menyedihkan sebagai pria jomblo baru. Dari belakang tubuhnya, muncul sosok berwarna hitam yang mendekatinya. Karena panik dan ketakutan, Farid berlari kencang tak tentu arah. Dari arah berlawanan, terdapat mobil yang melaju kencang. Kesokan harinya, Farid ditemukan tewas akibat kecelakaan mobil. Kematian Farid yang mendadak itu sontak menjadi perbincangan warga. Morjana dan Binto turut membicarakan hal itu. Amelia menceritakan apa yang ia alami semalaman. Setelah ia menculik Amelia, ia menggigit bibir Farid hingga dagingnya lepas. Mendengar hal itu, Binto langsung mengatakan jika Farid lari karena takut bibirnya digigit Amelia. Amelia masih belum menceritakan pada teman-temannya jika ia memanggil Kandisa dari kamar mandi rumahnya. Malam harinya, para pemuda mudi itu mengadakan pesta di bekas kolam renang yang sudah mengering. Semua tampak sangat menikmati pesta malam itu. Terlihat juga Aminata, teman Binto yang tengah hamil turut hadir menikmati malam bersama suaminya tercinta. Adik Amelia juga ikut dalam pesta malam itu. Dari kejauhan, Ben mendekati Amelia dan mencoba untuk menggodanya. Namun, Amelia yang masih shock dengan kejadian semalam tak terlalu menanggapi dan melamun di tengah kobaran api unggun. Dalam lamunannya itu, Amelia seperti melihat bayangan hitam yang berwujud manusia. Saat ia fokus pada apa yang dilihatnya, tiba-tiba kepala Ben tersambar api. Di saat yang bersamaan, perut Aminata kontraksi hebat dan mengalami pendarahan. Dua kejadian hebat yang terjadi dalam satu waktu itu membuat semua orang semakin panik dan bingung. Ketika ambulan datang, semua ikut dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa Ben tak terselamatkan. Kematian Ben menjadi kejadian tragis kedua setelah sebelumnya menimpa Farid. Kali ini, perbincangan serius antara Morjana, Binto, dan Amelia semakin menemukan titik terang. Amelia mulai mengatakan yang sejujurnya jika malam setelah dirinya dicelakai Farid, ia memanggil sosok Kandisha dengan darah. Morjana tampak shock dan percaya dengan hal itu. Sebaliknya dengan Binto, ia tetap mengelak jika Urban Legend itu betulan ada. Binto berkata jika kematian dua temannya itu hanyalah sebuah kebetulan dan tak ada hubungannya dengan Kandisha. Di sinilah awal mula dari segala bencana besar yang akan dihadapi oleh Amelia karena membangunkan sosok roh terpendam yang berbahaya. Setelah menjenguk Aminata di rumah sakit, Amelia dan adiknya pulang ke rumah. Amel berpesan pada adiknya itu agar merahasiakan dari ayahnya apa yang terjadi pada mereka berdua. Langkah mereka terhenti ketika Kandisha menampakkan diri di ujung koridor apartemen. Amelia mengucapkan assalamualaikum sembari menyiapkan senjata darurat. Setelah mendengar salam, Kandisha pergi meninggalkan mereka berdua. Amelia pun segera masuk ke dalam rumah dan mengitip dari lubang pintu. Setelah ia meminta adiknya untuk kembali ke dalam kamar, terdengar suara nyaring seperti Binto yang dipukul kencang. Amelia keluar dari rumah dan mengikuti kemana Kandisha pergi. Tatapannya menjadi semakin kabur hingga ia pun pingsan. Di tempat lain, aku terlihat tidur bersama dengan adik-adiknya. Tiba-tiba saja, aku terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara dari arah dapur. Ia pun pergi ke dapur untuk memeriksanya. Terlihat tempat pembuangan limbah rumah tangga membuka menutup sendiri. Aku berbalik badan dan tiba-tiba Kandisha sudah berada di sana menyerang aku. Ia membenturkan kepala aku ke tembok dan menenggelamkan kepalanya ke bak cuci piring. Dari luar rumah, terlihat tubuh aku terjun dari jendela rumahnya dan berakhir dengan kondisi kepala yang terburai dan otak yang berceceran ke sana kemari. Kabar kematian aku langsung viral bahkan ke seluruh penjuru negeri. Hal itu semakin membuat Amelia dan Murjana ketakutan. Mereka mulai khawatir dengan teman-teman lelakinya dan juga adik kecil Amelia. Dengan suara gemetar, Amelia mengatakan jika dirinya seperti melihat tayangan ketika aku mati dibunuh Kandisha. Mereka berdua pun pergi ke rooftop apartemennya untuk menemui Binto. Murjana segera meyakinkan Binto jika kematian tiga temannya itu bukanlah suatu hal yang kebetulan. Amelia turut meyakinkan jika apa yang menimpa teman lelaki mereka itu adalah ulah Kandisha. Sebelum memakan lebih banyak korban lagi, Murjana mengajak dua temannya ke masjid di mana orang tuanya sering berkunjung. Sesampainya di masjid, mereka disambut oleh kanselor masjid itu. Antoni, sang marbot masjid mengatakan jika imam tak mau menemui tiga gadis belia itu. Meski Murjana memaksa, Antoni tidak membiarkan mereka menjumpai imam. Dengan kesal, Amelia mengajak dua temannya untuk pergi meninggalkan masjid. Mereka pulang ke rumah Murjana. Di tempat kejadian aku meninggal, sudah banyak bunga sebagai tanda dukacita dari warga setempat. Abdel dan Erwan sibuk mencari tahu tentang Kandisha di internet. Mereka masih mencari cara untuk menghentikan kutukan Kandisha. Namun, belum menemukan titik terang. Abdel justru berkata jika urban legend itu tidaklah ada. Setan dan iblis dikurung di neraka dan tidak akan bisa melukai manusia. Sambil bergurau, Erwan mengatakan jika Pokemon dapat kembali ke tempatnya dengan cara revokasi. Mendengar hal itu, Murjana mendapatkan ide untuk melakukan ritual pencabutan mandat. Ia meminta Amelia untuk melakukan hal yang sama seperti saat ia memanggil Kandisha. Setelah mendapatkan ide itu, Binto dan Amelia segera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan ritual ulang. Amelia membawa serta kelinci peliharaan adiknya untuk dijadikan tumbal. Segera, Amelia menggabar pentagram menggunakan darah headnya dan menyebelih kelinci adiknya itu. Darah segar bercucuran di kamar mandi milik Murjana. Amelia segera memanggil Kandisha dan mengatakan jika misi balas dendam telah usai. Amelia mengatakan jika ia telah melepaskan Kandisha. Dengan aliran air yang mengalir menyapu darah, Amelia melihat bayangan sosok Kandisha. Sementara itu, Abdel sedang berada di toko dekat rumah dan Erwan berada di rumah sakit untuk menyenguk anak dari istrinya, Aminata. Di rumah sakit itu, Erwan melihat seorang lelaki tua yang memandangi ke arah bayinya. Ia tak menyadari jika lelaki tua itu dapat melihat Kandisha berdiri di sana. Pria itu melotot dengan tatapan menyeramkan hingga sang bayi pun menangis. Tangisan bayi itu mengejutkan Erwan dan membuatnya berlari masuk menghentikan tangisannya. Saat ia sudah berada di dalam, Erwan diserang secara membabi buta oleh Kandisha. Pria tua itu hanya bisa menatap terbelalak melihat kejadian itu. Darah bermucratan dan Erwan pun meninggoy dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah kejadian meninggalnya Erwan, Morjana dan dua temannya itu menunggu seharian di sekitaran masjid. Mereka berusaha untuk menemui imam dan rela menunggu sampai siang di sana. Anthony keluar dari masjid dan memberikan alamat pada mereka. Ia meminta para gadis itu untuk datang ke alamat itu sebelum jam 2. Segera mereka pergi ke tempat yang ada di alamat tersebut. Tempat itu adalah merupakan sebuah kamar apartemen yang berisi buku dan alat ibadah. Anthony mempersilahkan mereka berdua masuk dan memanggil Sheikh untuk keluar. Sheikh Ahmad Ibnu Fahlan adalah ayah kandung Anthony yang juga merupakan praktisi dalam mengusir iblis. Sheikh itu tidak berbicara dalam bahasa Perancis sehingga Anthony yang menjadi penerjemah. Segera, Sheikh menjelaskan seluk-beluk dari hantu wanita yang bernama Kandisha. Di sebuah tempat dekat perairan, suku Sufi Hamaka Marukwa adalah daerah bernama Zirhon Groto. Di tempat itu, jasad seorang wanita terbaring. Wanita itu sangat cantik namun suaminya telah dibunuh oleh tentara Portugis. Untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya, wanita itu membunuh banyak tentara Portugis. Hingga pada suatu ketika, enam tentara Portugis menyiksanya dengan sangat sadis hingga ia meninggal. Arwah perempuan cantik itu bersekutu dengan iblis untuk meneruskan balas dendamnya yang semakin besar. Arwah wanita itu menjadi sosok raksasa yang berkaki kambing. Yang meminta enam orang tumbal pada siapapun yang memanggilnya. Sang pemanggil iblis akan melihat hal terburuk dalam hidupnya bahkan ketika ia tidur. Ada dua cara untuk menghentikan kutukannya. Cara pertama yaitu dengan memanggil iblis itu dan membebaskannya. Saat Anthony bertanya tentang cara kedua, mendadak semua menjadi hening. Syahamat berbisik dan Anthony pun mengatakan jika cara kedua masih dirahasiakan. Segera, Anthony mengambil peralatan untuk melakukan ritual pengisiran iblis. Ia membuka karpet yang di bawahnya tergambar sebuah pentagram. Dari kelima titik itu dibutuhkan lima orang untuk mengisinya. Anthony menjelaskan jika gambar itu merupakan simbol dari cincin Sulaiman. Satu-satunya cincin yang dapat menyegel seisi dunia iblis. Sebelum memulai ritualnya, Amelia bertanya pada Anthony. Apakah pekerjaan Sheikh Ahmad yang sebenarnya? Anthony mengatakan jika Sheikh Ahmad adalah perajin jimat, ia juga ahli dalam rukiah dan eksorsisme. Namun, ia telah diasingkan karena melakukan dosa yang cukup berat. Ia bisa dibilang Sheikh Ahmad ini adalah hoja. Segera mereka duduk pada ujung bintang, Sheikh Ahmad datang dan meminta semua untuk bergandengan tangan. Ia berpesan agar tidak melepas ikatan tangan apapun yang terjadi nanti. Anthony segera membaca doa dan meminta ketiga gadis itu untuk menirukan doanya. Setelah ritual berjalan, tiba-tiba sosok kandisha muncul di tengah-tengah mereka. Kandisha mulai menggunakan sihirnya untuk mengecoh lima orang itu. Tangan bintu mulai melepuh dan merasa kepanasan yang sangat hebat. Sedangkan Murjana merasa sedang berada di tengah salju yang amat sangat dingin. Amelia yang berada di tengah-tengah melihat orang-orang yang mentertawainya. Dengan sekuat tenaga, semua orang mencoba untuk melawan siksaan itu. Hingga akhirnya, kandisha berhasil terlempar jauh dari lingkaran suci itu. Setelah ritual usai, Sheikh Ahmad terlihat lemas dan tak berdaya. Anthony meminta waktu agar Sheikh Ahmad dapat rehat sejenak. Ia juga menyarankan ketiga gadis itu untuk segera pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Setelah merasa semua telah aman, malam itu Amelia dapat tertidur dengan sangat pulas. Sebelum ia benar-benar lelap, Amelia meminta pada adiknya untuk tidur bersamanya satu kasur. Adik Amelia bertanya di mana kelincinya berada. Amelia mengatakan akan membelikan kelinci yang baru untuknya. Di tempat lain, Binto terlihat mendekati sang ayah yang sedang santai menonton film. Ia mencium pipi ayahnya dan bergurau dengannya sebelum sang ayah akhirnya pergi tidur. Sementara itu, Morjana mencari kakaknya di dalam sebuah rumah. Ternyata, Abdel masih berada di tempat gym selarut itu. Morjana mencoba untuk menelpon kakaknya namun tak ada jawaban. Terlihat, Abdel yang sedang mandi di tempat gym. Ia didatangi oleh seorang perempuan yang bertelanjang dada. Perempuan itu sangat cantik dan bahkan Abdel hampir terpikat oleh kencantikan dan kemolekan tubuhnya. Abdel menyadari ketika ia melihat ke arah kaki si wanita itu. Kakinya menyerupai kaki unta atau mungkin kaki kambing. Abdel segera berlari menyelamatkan diri namun ia justru terperleset jatuh ke lantai. Dengan kekuatan magisnya, Kandisa menginjak kaki kiri Abdel hingga hancur dan hampir putus. Abdel yang kesakitan masih berusaha untuk kabur. Karena tak bisa berjalan lagi, Kandisa langsung menekan tulang punggung Abdel hingga tulang itu pun menyembur ke permukaan. Untuk mengakhiri penderitaan dari Abdel, iblis wanita itu menghancurkan kepala Abdel sampai benar-benar meninggoy. Esokan harinya, Murjana terlihat sangat terpukul atas kematian sang kakak. Satu-satunya keluarga yang tersisa kini telah tiada. Abdel menjadi korban keempat setelah sebelumnya Erwan meninggoy di depan anak bayinya sendiri. Binto datang bersama Amelia menemui Murjana. Terlihat Murjana sangat marah pada Amelia dan akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Anthony untuk meminta penjelasan apa yang terjadi. Sesampainya di sana, Anthony mengatakan jika Sheikh Ahmad meninggal setelah melakukan ritual bersama mereka. Karena percobaan cara pertama gagal, Amelia bertanya tentang cara yang kedua. Dengan berat hati, Anthony mengatakan cara kedua itu. Selain menyelesaikan misi Kandisa sampai membunuh orang korban dari laki-laki yang tersayang, orang yang memanggil Kandisa itu harus mati. Ya, cara kedua yaitu Amelia sendirilah yang harus mati dan berenkarnasi menjadi Kandisa. Mendengar hal itu, Amelia berlari menuju ke atap gedung untuk bunuh diri, namun tekat kuatnya itu berhasil digoyakan Binto. Ia mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Murjana dengan polosnya nyeletuk jika Kandisa akan datang kepada ayah Binto. Segera mereka bertiga menjemput ayah Binto yang turun dari bus kantornya. Mengetahui ayah Binto masih hidup, Murjana dan Amelia terlihat cukup lega. Mereka memutuskan untuk menginap di rumah Binto. Saat mereka memasuki rumah, ternyata ayah Binto sudah dicengkram oleh Kandisa yang berwujud raksasa. Iblis itu membelah tubuh ayah Binto menjadi dua dengan sangat mudah. Tubuh ayah Binto seketika itu tergeletak di lantai dengan semua organ yang terburai. Binto sangat shock melihat hal itu dan berteriak histeris. Setelah ambulan datang dan menyelamatkan mereka bertiga, Amelia bergegas pulang ke rumahnya dan mengajak adiknya pergi bersamanya. Dalam gedung tua, Anthony sudah menunggu mereka untuk mengulang kembali cara pertama. Segera Anthony bersama ketiga gadis itu melakukan persiapan untuk mengulangi ritual itu lagi. Setelah semua siap, Anthony memanggil gadis itu dan juga adik Amelia. Semua menunggu kedatangan Kandisa yang akan membunuh adik Amelia sebagai tumbal terakhir. Akhirnya, Iblis wanita itu muncul juga. Binto, Murjana, dan Amelia mengarahkan Iblis itu agar ia masuk ke dalam pentagram yang sudah Anthony gambar sebelumnya. Segera mereka melingkari Kandisa raksasa dan saling bergandingan tangan. Anthony mulai membacakan doa diikuti oleh Murjana, Binto, dan Amelia. Kandisa mulai berulah lagi. Kini, ia mengganggu Anthony namun tak berhasil. Mendengar adik Amelia yang tak mengikuti doa mereka, Kandisa langsung mengganggu anak kecil itu. Tak kuat melihat raksasa yang menyeramkan itu, adik Amelia malah kabur dan meninggalkan lingkaran. Segera, semua berlari meninggalkan Anthony yang berhadapan sendiri melawan Kandisa. Dengan mudah, Iblis itu membanting badan kekar Anthony hingga ia pun jatuh pingsan. Sementara itu, Amelia, Binto, Murjana, dan adik Amelia berlari menuju keluar gedung. Tiba-tiba, Kandisa datang dan menghadang mereka. Bergegas, mereka lari ke arah yang berbeda, hingga akhirnya mereka pun sampai di ujung koridor di mana hanya ada lift kosong yang tak berfungsi. Amelia membuka pintu lift itu, namun hanya terlihat ada lift yang sudah kendor. Meski ketakutan, Murjana dan Binto memberenikan diri untuk melawan Iblis Kandisa. Namun, mereka justru terpelanting hingga pingsan. Iblis itu segera mendekati target tumbal terakhirnya. Tangannya bersiap untuk menghancurkan kepala adik Amelia hingga tiba-tiba, makhluk mengerikan itu hilang dengan sendirinya. Ya, ternyata Amelia mengakhiri hidupnya dengan melompat ke dalam lift. Anthony yang melihat itu pun langsung memeluk adik Amelia. Beberapa bulan berlalu, Murjana dan Binto terlihat berada di atap gedung mengamati gedung tua yang menjadi base camp geng mereka, BEM. Adik Amelia juga turut menyaksikan proses demolisasi gedung. Menyusul juga, Anthony ada di sana. Binto menuliskan sesuatu di atap gedung itu menggunakan pilok berwarna biru dilanjutkan Murjana dan adik Amelia. Ya, mereka menuliskan BEM. Nama geng mereka bersama Amelia dan gedung tua itu pun roboh. Malam harinya, adik Amelia terlihat tidur sendirian tanpa ada kakaknya di kamar. Ayah Amelia terlihat masih sedih dan frustasi atas meninggalnya si anak gadis. Adik Amelia pergi ke kamar mandi dan mulai melakukan sesuatu. Dengan pisau cukur, ia melukai tangannya sendiri. Darah yang mengucur dari tangannya itu, ia gunakan untuk menggambar pentagram sengbari memanggil nama Aicha Kandisa berulang kali. Tiba-tiba, lampu mulai bergedip. Iblis wanita Kandisa itu datang dengan wajah seperti Amelia. Ya, kini Amelia telah berinkarnasi menjadi iblis Kandisa. Dan karena mengetahui hal itu, adiknya sengaja memanggilnya agar dapat berjumpa dengannya. Adik Amelia tersenyum melihat kakaknya yang telah menjadi iblis warrior nan cantik dan film pun berakhir sampai di sini. Sedikit ulasan mengenai film ini. Berlatar pemandangan Paris modern, dalam adegannya film ini menyindir para remaja yang melakukan rasisme terhadap kaum berjuis yang tinggal di daerah Paris dengan menggunakan dialog lelucon. Selain itu, ada unsur feminisme yang kuat dan menarik dalam film ini. Dengan menggambarkan sosok Kandisa yang membunuh kaum pria selama berabad-abad lamanya untuk membalaskan dendam setiap wanita yang memanggilnya. Mengikuti kisah cerita kontemporer tanpa malu-malu di beberapa adegan diproduksi dengan baik dengan mengganti instrumen horor tradisional menjadi musik hip-hop dan R&B pos malun. Ya, bagi penggemar film horor yang gak kuat menghadapi jumpscare, film Kandisa ini sangat cocok untuk ditonton. Selain karena jarang menampilkan adegan yang membuat jantung copot, sosok Kandisa pun digambarkan terlalu seksi. Seperti wanita-wanita India yang berjadar. Jadi, selamat menonton. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.